Hari ketiga, dan hari ini gue akan bercerita tentang perbedaan antara kota besar dan kota kecil di Amerika. Gak tau itu penting apa enggak, tapi ini sesuai pengalaman hidup gue selama di sini. Dulu gue tinggal di Los Angeles, yaitu kota yang besar. Dan sekarang gue tinggal di Sacramento, yaitu ibu kota California. Sebenernya ini kota kecil, bisa dibilang. Jadi, gue singkatin aja menurut gue ada tiga perbedaan. Yaitu pertama, tempat tinggal. Tempat tinggal di kota besar seperti Los Angeles. Itu bisa dibilang lebih mahal, relatif lebih mahal, dibandingkan di kota kecil kayak di Sacramento. Dan berapa? Kalau kalian pikir harganya, gue kasih contoh aja ya. Sekitar satu kamar apartemen di Los Angeles itu kurang lebih $1.500-2.000. Itu berapa kira-kira sekitar mungkin $22 jutaan lebih deh. Dan kalau di Sacramento, itu karena kotanya lebih kecil. Kurang lebih sekitar $1.000-1.500. Jadi perbedaan itu sekitar $500-an lah kurang lebih. Untuk satu kamar apartemen yang sama. Jadi disini setiap orang, siapapun, yang belum berkeluarga atau yang masih buncang. Mereka tinggal bareng sama temen-temennya. Atau punya roommate, kayak gue punya roommate. Kalau mau yang namanya survive, bertahan hidup. Itu harus cuek dan berani. Untuk lebih percaya diri gitu loh. Untuk hidup bersama orang yang lo gak kenal mungkin sebelumnya. Itu tips gue sih. Terus perbedaan kedua apa? Perbedaan kedua itu entertainmentnya mungkin. Entertainmentnya itu contoh kayak lo pada kalau mau hangout gitu loh. Kayak weekend, mau kemana. Nah, di Los Angeles itu banyak banget tempat yang bisa dikunjungi. Karena emang kotanya sangat turistik banget. Nah, contohnya nih. Ke Santa Monica Beach, Venice Beach, atau Hollywood. Rodeo Drive. Dari yang tempat borju-borju, sampai tempat-tempat yang lebih ke turistik area-nya. Itu juga ada. Nah, kalau di Sacramento, itu tergantung sih. Ada yang turistik, ada yang gak juga. Tapi, karena kotanya berbasis lebih kecil secara area, entertainmentnya juga masih gak sebanyak Los Angeles. Menurut gue juga. Apa yang mereka punya di sini? Karena Sacramento terkenal dengan pertaniannya. Dan perkebunan-perkebunannya. Jadi, mereka itu banyak banget kayak winery, brewery, sama bar-bar gitu. Nah, di situ tempat mereka itu bersosialisasi rata-rata. Nah, yang ketiga. Transportasi umum. Jadi, bagi mahasiswa yang belum punya mobil. Karena emang mayoritas di Amerika ini orang membutuhkan mobil untuk pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Emang jaraknya jauh-jauh dan jalannya bisa besar. Jadi, kalau transportasi umumnya di Los Angeles itu bisa dibilang lebih murah dan lebih banyak pilihan. Karena kotak besar dan penduduknya banyak. Jadi, menurut gue mereka menaruhkan tarif harga yang cukup lebih affordable lah istilahnya. Jadi, bisa dibilang tuh kayak, contohnya ya, itu tarifnya sekitar 1 dolar 75 cent. Atau kurang lebih kalau matematik gue nggak salah, sekitar hampir 20 ribuan rupiah lah ya. Per one way lah. Satu kali jalan. Nah, kalau di sini, itu sekitar 2 dolar 75 cent. Itu 1 dolar lebih mahal di Sacramento. Karena mungkin, di sini tuh lebih banyak orang lokal. Dan orang lokalnya tuh lebih punya mobil semua gitu loh. Jadi, transportasinya lebih sedikit. Dan tarifnya tuh lebih banyak. Mungkin dibandingkan dengan di Los Angeles. Yang kotanya cukup besar dan penduduknya lebih banyak. Untuk mahasiswa, untung ya, kayak gue nih, ada yang namanya kartu pelajar. Setiap semester itu dikasih, kita membayar untuk mendapatkan semester carcis lah bisa dibilang ya. Carcis per semester itu naik bus atau naik kereta itu gratis. Untung ya kalau jadi mahasiswa. Uber sih juga ada. Harga tarifnya juga beda. Kalau di kota besar, itu lebih murah. Karena ada Uber Pool. Kalau kalian nggak tahu itu apa Uber Pool, itu yang bisa dibilang kayak sharing gitu. Jadi, lo bisa sharing sama passenger lain. Sama penumpang yang lain. Jadi, harga lebih murah. Nah, kalau di sini nggak ada. Di Sacramento nggak ada. Karena emang yang udah bilang, orang-orang pada punya mobil di sini. Dan perbedaannya tuh beda banget sih. Setiap. Oke. That was my phone. I'm sorry. Ya, pokoknya perbedaannya itu cukup signifikan lah kalau di kota besar dan kota kecil. Tapi ya itu aja sih. Dalam pengalaman gue. Yang gue bisa kasih tau ke kalian. Gimana perbedaan kota besar dan kota kecil di Amerika. Terutama di California yang gue tahu. Mungkin itu dulu. Untuk topik yang kali ini gue bawa. Semoga bisa berguna. Bagi yang nonton. Dan terima kasih. Untuk yang nonton juga. Udah mau nonton video ini. Gue bawa topik-topik yang lain. Di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Peace. colours. Saya kaliu. Saya berguna. Sekali. Jadi. Beast.